Pagi yang indah, rasanya seperti mimpi berada di sini. Taman Nasional Taka Bonerate Memiliki keindahan alam yang eksotis dan surga bawah laut yang menakjubkan. Kaya akan keanekaragaman hayati biota laut. Salah satu tujuan kita ke Pulau Tinabo. Di sini, kita dapat bermain-main dengan baby shed. Uniknya, tempat ini merupakan habitat asli view sirip hitam. Kita juga dapat mengunjungi penangkaran penyu dan diberi kesempatan untuk melepaskan anakan penyu ke alam bebas. Masyarakat pun masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal. Salah satu peninggalan budayanya yaitu Gong Nekara. Katanya sih, ini peninggalan tertua di dunia. Semua perjalanan tak terlupakan ini berawal dari sini. Bandar Udara Haji Arupala Selayar Bandar Udara ini baru selesai dibangun. Terminalnya keren. Kayak banget. Keren, mantap. Di sini, kita disambut dengan petugas bandara yang ramah. Kita juga bisa bersantai di ruang tunggu yang bersih, luas, dan nyaman. Fasilitasnya nyaman dan oke. Bersih, nyaman, luas. Bandar Udara Haji Arupala sudah ada penerbangan rutin setiap harinya. Dengan dibangunnya bandara ini, kita merasakan langsung manfaatnya. Meskipun di daerah terpencil, namun tetap diperhatikan pemerintah. Sehingga aksesnya lebih mudah terjangkau dan cepat. Dengan adanya penerbangan reguler dan terminal baru di Bandara Haji Arupala, itu sangat memungkinkan kepada wisatawan-wisat yang datang berkunjung untuk menikmati wisata-wisata yang ada di Pulau Selayar. Namunnya sudah keren banget. Roma Nasional Takabunilati ini bagus banget. Mulai dari atas sampai ke bawah lautnya, itu koralnya semua bagus-bagus banget dan lautnya memang bersih. Sebuah perjalanan yang singkat ini tak akan terlupakan. Yang membuka mata kita bahwa Indonesia masih memiliki kekayaan potensi pariwisata yang belum terekspos. Ayo ke Selayar Merangkai Menyatukan Indonesia Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 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 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia